Pemirsa kabar kepri kembali ke hadapan Anda. Pemerintah adalah bagian dari santri dan hal ini ditarakan oleh wali kota Batam Muhammad Rudi saat menjadi pembina upacara hari santri tingkat kota Batam di dataran Engkuputri Batam Center pada selasa kemarin. Dan ada pun tema hari santri tahun ini adalah Santri Indonesia untuk perdamaian dunia. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nurholis Setiawan dalam sambutannya mengatasnamakan menteri yang dibacakan oleh wali kota Batam mengatakan isu perdamaian diangkat berdasar fakta bahwa pesantren sejatinya adalah laboratorium perdamaian. Pesantren sebagai tempat menyemai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Menurut Sekjen, setidaknya ada sembilan alasan dan dasar mengapa pesantren layak disebut sebagai laboratorium perdamaian, yakni kesadaran harmoni beragama dan berbangsa, metode mengaji dan mengkaji, para santri biasa diajarkan untuk hikmat atau pengabdian, selanjutnya pendidikan kemandirian, kerjasama dan saling membantu di kalangan santri. Gerakan komunitas seperti kesenian dan sastra tumbuh subur di pesantren. Di pesantren juga banyak lahir beragam kelompok diskusi dalam skala kecil maupun besar yang membahas hal remeh sampai serius. Pesantren juga merawat khazanah kearifan lokal dan prinsip maslahat atau kepentingan umum merupakan pegangan yang sudah tidak bisa ditawar di kalangan pesantren. Untuk perdamaian dunia, isu perdamaian diangkat berdasarkan patwa bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajana Islam, ramadhan dunia, alami, selama dan modra dalam beragama.